Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengapresiasi kepedulian dan gerak cepat pemerintah Aceh dalam menangani para mahasiswa Aceh di Wuhan, Provinsi Hubei, China, tempat virus corona pertama muncul dan mengganas. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah dalam rapat yang digelar bersama seluruh asisten, staf ahli, kepala SKPA dan kepala biro di ruang rapat P2K, Komplek Kantor Gubernur Aceh, Rabu 5 Februari. Kementerian Luar Negeri sangat mengapresiasi cara Aceh dalam merespon keberadaan warganya di Wuhan. Kemenlu merasa sangat terbantu dengan kerja kita, ujar Nova. Apresiasi dari Kemenlu, kata Nova, dikarenakan pemerintah Aceh adalah yang pertama kali dan sangat aktif menjalin komunikasi dengan para mahasiswanya di Wuhan. Bahkan, pemerintah Aceh segera mengirim bantuan dana untuk keperluan konsumsi para mahasiswa di saat kota Wuhan ditutup. Selain itu, pemerintah Aceh juga diapresiasi lantaran segera mendirikan dua posko informasi untuk memantau kondisi para mahasiswa di Wuhan. Dua posko tersebut masing-masing berada di Jakarta dan Aceh. Untuk itu, Nova berterima kasih kepada seluruh satuan kerja perangkat Aceh yang terlibat dalam penanganan tersebut. Terima kasih juga disampaikan untuk seluruh masyarakat Aceh yang telah sama-sama mendukung kinerja pemerintah dalam pengurusan kepulangan para mahasiswa Aceh. Sementara itu, dalam rapat tersebut juga dibahas kondisi 13 mahasiswa Aceh yang saat ini masih menjalani masa observasi selama 2 minggu di Natuna. Para mahasiswa disebut berada dalam keadaan sehat dan sedang menjalani prosedur observasi sesuai dengan standar Badan Kesehatan PBB atau WHO bersama ratusan warga Indonesia lainnya yang dievakuasi dari Cina. Setelah proses observasi selesai, maka seluruh mahasiswa tersebut akan dibawa pulang ke Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.